Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan inilah penampakan series yang menjadi tingkatan tertinggi dari Smart TV LG dengan webOS terbaru 2022. Adalah seri Uchi 90 yang bisa dibilang sebagai penyempurna seri sebelumnya, yaitu Uchi 75 dan Uchi 80. Bagaimana reviewnya? Simak videonya berikut ini. Check it out! Di video ini saya akan unboxing sekaligus review yang ukuran 43 inch guys. Tipe lengkapnya adalah 43 Uchi 9000 PSD. Di bagian depan jelas terlihat seri dari LG UHD menggunakan teknologi iThinkQ sebagai kecerdasan buatannya. Logo Real 4K dengan prosesor terbaru Alpha 5, serta dukungan prosesor 4K webOS terbaru 2022. Jika di Android TV menggunakan Smart Home besutan Google, maka Smart TV dari LG ini menggunakan Apple HomeKit dan dukungan Apple AirPlay. Memiliki panjang 108 cm untuk ukuran 43 inch di seri terbaru di tahun 2022 ini. Untuk perlengkapannya saya lewati guys, karena sama seperti di seri 32 inch yang kemarin saya review. Cek videonya di pojok kanan atas. Namun yang membedakan dari seri sebelumnya yaitu perlengkapan remote yang didapat adalah Magic Remote di dalam kemasannya. Memiliki desain layar yang lebih tipis dari seri sebelumnya, menjadikan seri 43 Uchi 90 ini terlihat frameless seperti tren desain TV pintar di tahun ini. Cerak vesanya kisaran 150 x 150 jika diaplikasikan dengan wall bracket. Ini adalah colokan untuk kabel powernya guys. Daya listrik yang dipakai adalah 75 Watt, seperti yang tertera pada label belakang ini guys. Input yang tersedia di bagian belakang ini adalah digital optik audio, lalu 1 buah HDMI, dan 1 buah USB serta LAN input. Kemudian di bagian sampingnya ada 1 lagi input USB, dan 2 buah input HDMI, yang keduanya juga berfungsi sebagai HDMI ARC. Terakhir, 2 buah antena, yaitu antena TV satelit parabola, dan antena TV digital. Mengenai gambarnya, saya rasakan kontras yang pas dengan ketajaman gambarnya guys. Apalagi dengan ciri khas IPS panel dari LG yang menjaga kualitas pencahayaannya. Mari kita lihat lebih dekat melihat tampilan webOS terbarunya. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, mengenai tampilan homescreen webOS ini yang menyukuhkan rekomendasi aplikasi, kumpulan film, dan konten-konten lain yang diatur menyerupai tampilan Google TV di Android TV. Beberapa aplikasi pilihan bisa langsung diakses di menu pilihan ini. Oh iya guys, sekarang saya mau lihat tampilan dari market apps-nya. Tampilan market aplikasinya juga dikategorikan berdasarkan jenis aplikasinya, yang disusun per tab kolom agar mudah diakses dan untuk deskripsi aplikasi juga kini lebih lengkap. Fitur lain yang menjadi andalanya adalah Google Assistant guys. Sudah bisa langsung diakses menggunakan Magic Remote bawaan untuk mengeksplore Google Assistant serta dukungan bahasa yang tersedia yaitu bahasa Indonesia. Kemudian mengenai harga kisaran untuk tipe 43 Uchi 90 ini dibanderol di kisaran harga 6,5 jutaan guys. Nah oke guys, semoga bermanfaat dan menjadi referensi pilihan seri 43 INCH QHD TV. Jika ada pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!